Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Dibancarijal dengan NPM 2214071021. Di sini saya akan menyampaikan kapasitor sebagai penyimpan arus listrik. Langkah pertama yaitu, ditancapkan kutub positif dan negatif, lalu dipasangkan dioda, dan ini kan seperti ada warna putih mengarah ke kita di lurusan kabel positif. Lalu ditancapkan kapasitor, ini warna putih ini mengarah ke ground di lurusan dioda. Lalu ketiga ada resistor, warna emas mengarah ke kita di lurusan dioda sebelah kiri. Lalu yang terakhir ada LED, LED ini ditancapkan di lurusan resistor. Lalu tinggal disambungkan kabel-kabelnya, yang pertama kabel-kabel di sini satu, lalu di samping kapasitor satu. Kabel yang kedua, di sampingnya lagi satu, lalu satunya lagi di samping LED pas. Maka kita akan coba hidupkan. Nah, hidup. Lalu kita cabut. Ya, lalu redus, semakin redus, semakin redup, dan mati pada akhirnya. Sekian, terima kasih. Ini lanjutan rangkaian kedua, yaitu tentang potensio intensitas pengatur cahaya. Yang pertama, ancapkan kabel di sini, lalu di sini satu. Lagi di searah kapasitor, di sini juga satu. Lalu kita ancapkan potensio untuk mengatur cahaya di sini. Lalu dipasangkan resistor. Ini warna emas mengarah ke kita. Lagi di sini, lalu di sini kan di potensi ini ada tiga kaki. Kaki yang pertama itu kita tancapkan di sini. Lalu kaki tengah. Kita tancapkan di resistor. Lagi ketiga. Kita tancapkan di sini. Lalu yang terakhir ada LED. Tetap. Kaki panjang. Di positif. Karena ini tidak sampai arus listriknya kita sambung dengan kabel. Kita tambahkan di sini, di samping LED. Lalu di sini, kita kasih juga satu. Maka kita akan coba hidupkan. Ya, ini redup ya. Kita akan naikkan cahayanya. Nah, lalu coba hidupkan lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini lanjutan rangkaian ketiga yaitu transistor sebagai saklar otomatis. Yang pertama, kita pasang resistornya di bagian sini. Lalu kita pasang LED di sini. Kaki yang panjang ini di positif ya. Sejajar dengan resistor. Lalu kita pasang transistor. Di sini. Kita pasang lagi satu resistor. Di lurusan transistor di sini. Karena transistor ini mempunyai tiga kaki. Kaki pertama itu menghubungkan ke ground. Lalu, kaki yang kedua itu. Kita pasang dulu. Kaki yang kedua. Masuk ke LED. Lalu, yang terakhir ini. Kaki ketiga ini. Masuk ke resistor. Lalu, dihubungkan kembali. Bisa menghubungkan ke resistor ke sisi. Nah, jadi hidup. Coba kita hidupkan. Untuk mengetes rangkaian yang ketiga ini. Yaitu dengan cara kita sentuhkan bagian jari kait kita ke sini. Maka lampu akan menyala dengan redup. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, lanjut perakitan yang keempat. Yaitu perakitan power supply charger menggunakan regulator tegangan 7805. Di sini kita pakai tegangan 7805. Kita pasangkan di sini. Sudah sudah terpasang. Kita tancapkan kabel yang pertama. Di kaki-kaki pertama. Terjajar. Lalu, kabel kedua di kaki kedua. Kabel ketiga di kaki ketiga. Lalu, kabel yang kedua kita pasangkan. Atau kita tancapkan di sini. Lalu, kabel yang ketiga kita tancapkan di PCC. Kita tambahkan satu kabel lagi di sini. Dan kita akan cek tegangannya. Jika berhasil, akan menunjukkan tegangan 5. Ya, berhasil. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, sekarang diperhatikan yang kelima. Yaitu materinya tentang penggunaan IC555 sebagai timer penyalaan LED. Langsung saja. Yang pertama, kita pasangkan IC di sini. Lalu, kita pasangkan resistor. Resistor. Di sini. Ini resistor 1K. Lalu, ini resistor yang 220. Kita pasangkan di sini. Lalu, kita pasangkan lagi resistor 1K. Di bagian sini. Lalu, di sini ada kapasitor 100. Kita pasangkan di sini. Lalu, kita pasangkan di sini. Lalu, ada kapasitor 0,22. Kita pasangkan di sini. Lalu, ada LED untuk mengujinya. Kita pasang di sini. Baiklah, kita masuk ke kabelan. Kabel pertama. Masuk ke ground. Di bagian sini. Lalu, kabel kedua. Masuk di 6. Kabel ketiga. Masuk di resistor yang bawah. Kabel keempat. Masuk ke kabel 8. SC8. Lalu, yang kelima ini. Masuk ke kapasitor kecil. Di sini. Lalu, yang ke-6. Masuk di sini. Lalu, yang ke-7. Masuk di bagian sini. Lalu, kabel 8. Di bagian sini. Lalu, kita tambahkan lagi 8 di sini. Kita pasangkan di sini. Lalu, kabel LED. Masuk di sini. Masuk di sini. Lalu, kabel ke-6. Yang ini. Kita pasang ke kapasitor besar. Lalu, ini untuk menyambungkan arus listrik. Dan kita akan mencoba. Jika ini berhasil. Baiklah. Jadi, seperti ini. Praktikannya berhasil. Sekian dari saya. Jika ada salah saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.